Selamat datang di Trikal, kesempatan kali ini kita akan belajar memahami perbedaan antara dua buah saklar. Pada rangkaian bagian kiri ini, saya menggunakan saklar hotel ataupun dengan istilah lain saklar tukar ataupun saklar dua arah. Sedangkan pada rangkaian sebelah kanan, saya menggunakan saklar tunggal ataupun saklar engkel. Kedua rangkaian sederhana ini kita akan gunakan sebagai simulasi penggunaan kedua buah saklar. Kita akan pahami terlebih dahulu bagian apa saja yang membedakan pada kedua saklar ini. Jadi produk yang kita gunakan kali ini yaitu produk dari Panasonic. Tampak depan tidak ada perbedaannya yang signifikan. Pada bagian kiri ini adalah saklar tukar, sedangkan pada bagian kanan ini adalah saklar engkel. Di bagian switching saklar, untuk saklar engkel ada tonjolannya seperti ini ya. Sedangkan untuk saklar tukar tidak ada tonjolan. Mungkin secara fisik itu saja. Ketika kita balik seperti ini, disini juga terdapat sama-sama empat lubang ya. Saklar tukar empat lubang, saklar engkel ataupun tunggal empat lubang. Kita coba bahas untuk saklar engkel ya, atau saklar tunggal. Tertera disini adalah 0, disini adalah 1 ya. Terdapat empat buah lubang pada saklar tunggal ataupun engkel. Dua lubang bagian atas biasanya digunakan sebagai input. Kita bisa memilih dua lubang bagian bawah, ini digunakan sebagai output. Jadi outputnya kita bisa gunakan lubang pertama pada bagian bawah ataupun lubang kedua. Dan ini juga sama ya, lubang atas dua buah lubang ini fungsinya sama. Dua lubang bagian bawah juga fungsinya sama. Saklar tukar ataupun saklar dua arah. Ada keterangan 0, 1, dan 3. Pada bagian atas ini adalah input atau kom. Kita bisa gunakan lubang pertama bagian kanan atau lubang kedua bagian kiri. Kita gunakan sebagai input pada saklar. Sedangkan pada bagian bawah diberi indikator 1 dan 3 tidak berhubungan ya. 1 dan 3 ini memiliki fungsi yang berbeda. Terhubungnya antara input ataupun kom terhadap 1 dan 3 tergantung dari posisi dari saklar. Jika saklar tunggal, posisi seperti ini, maka saklar akan terhubung. Kom dan output ini akan terhubung. Ketika saklar ini ditekan ke bawah seperti ini, maka input dan output akan terputus. Nah perbedaannya dengan saklar tukar yaitu, kedua posisi ini sama-sama akan on. Inilah yang membedakan antara saklar tukar ataupun saklar hotel terhadap saklar tunggal. Pertama kita akan merakit untuk saklar tunggal ataupun saklar angle. Pada bagian kom saklar, kita akan plug in kabel aliran input basah antara lubang pertama ataupun lubang kedua. Plug in kabel pertama untuk output. Kita akan hubungkan seperti ini. Kemudian kita akan plug in lagi satu buah kabel output pada lubang kedua output saklar. Output pertama saya akan hubungkan ke lampu pertama. Output kedua dari saklar tunggal ataupun saklar angle ini saya akan hubungkan pada lampu kedua. Kemudian untuk pemasangan kabel pada saklar hotel ataupun saklar tukar ataupun saklar dua arah. Kita akan hubungkan pada bagian atas, angka 0. Nah disini kalian bisa pilih lubang pertama ataupun lubang kedua sebagai input. Kabel hitam pertama nomor tiga. Output kedua pada lambang nomor satu, saya akan plug in kabel hitam yang nantinya saya akan hubungkan pada lampu nomor dua. Ini adalah kabel COM atau input yang menuju pada saklar, sedangkan dua kabel ini kita gunakan sebagai output. Output basah untuk lampu pertama dan lampu kedua. Simulasi pertama kita akan lakukan pada rangkaian yang menggunakan saklar angle. Pertama MCB nya saya on kan, perhatikan. Kondisi seperti ini, maka aliran listrik masuk pada saklar. Posisi saklar ini belum terhubung ya, antara COM dan output. Maka kedua lampu yang ada pada rangkaian ini belum menyala. Ketika saklarnya saya tekan, maka perhatikan kedua lampu ini menyala bersamaan. Ketika saya tekan kembali, maka kedua lampu akan mati atau off secara bersamaan. Hal inilah yang bekerja pada saklar engkel ataupun saklar tunggal. Kemudian simulasi untuk penggunaan saklar hotel ataupun saklar dua arah. Pertama, MCB nya saya on kan, dan perhatikan perubahan yang terjadi pada rangkaian penerangan. Ketika MCB nya on, maka aliran listrik ini akan mengalir pada COM, maka dari COM ini akan terhubung pada output tiga. Sedangkan ketika saklar ini saya tekan ke atas seperti saklar tunggal ataupun engkel, maka lampu ataupun penerangan pertama ini akan on. Lampu yang kedua ini mati. Dan hal inilah yang akan bekerja terus menerus. On dan off cara bergantian. Disini saya akan coba mensimulasikan kedua buah saklar secara bersamaan. Kalian bisa perhatikan perbedaan kedua rangkaian ini bekerja yang dikendalikan oleh kedua saklar yang berbeda. Saya rasa urian singkat ini cukup jelas. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!